Pada bulan April lalu, AC Milan didekati oleh Inveskop sebuah perusahaan investasi asal Bahrain. Namun, negosiasi yang terjadi rupanya tak menemui kata sepakat dari kedua belah pihak. Elliot Management selaku pemilik Milan sebetulnya tidak terburu-buru ingin melepas Milan. Nilai jual yang dipasang mencapai 1 miliar euro, itu sudah termasuk melunasi utang-utang Milan. Namun, sebulan berselang, pembicaraan pindah tangan ini harus di setop dua belah pihak, seperti dikonfirmasi cermen Inveskop bernama Mohamed Al-Ardi. Ardi mengatakan, sudah berdiskusi dengan Elliot mengenai potensi investasi di AC Milan. Karena kesepakatan premium dan kesepakatan komersial tidak tercapai, pihak Ardi pun sepakat mengakhiri negosiasi tersebut. Namun, Ardi tidak menjelaskan apa sebabnya. Tetapi pihak Ardi berharap yang terbaik untuk AC Milan di musim depan dan seterusnya. Dengan cabutnya Inveskop, kini masih ada Redbird, perusahaan investasi asal Amerika Serikat yang berminat mengambil alih Milan. Kabarnya, mereka menawarkan nilai jual yang lebih baik, yakni 1,3 miliar euro. Milan sudah dipegang oleh Elliot Management sejak 2018, setelah Li Yonghong selaku Presiden Rossoneri sebelumnya tak mampu membayar utang tepat waktu. Selama dikuasai Elliot, manajemen Milan pun membaik. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Awas kalau nggak subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.